Kejaksaan Negeri Kejari Tanjung Perak, Surabaya menetapkan tahanan kota kepada tiga tersangka kasus korupsi senilai 4,4 miliar rupiah terkait kredit macet di Bank Jatim Syariah setelah menerima pelimpahan tahap 2 dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabe, Surabaya pada Rabu 17 Januari. Kepala Seksi Pidana Khusus Kasi Pitsus Kejari Tanjung Perak, Surabaya, Ananto Trisudibyo menjelaskan ketiga tersangka masing-masing berinisial YAS, SR, dan WI, merupakan pengurus Primer Kooperasi Universitas Pembangunan Nasional Primkop UPN Veteran Jawa Timur di tahun 2015. Alasan dilakukan penahanan kota karena tersangka YAS, SR, dan WI dinilai sudah sepuh, yakni berusia di atas 74 tahun dan sakit-sakitan yang membutuhkan pengobatan medis. Ketiga aja disebut bertanggung jawab atas dua kali pengajuan pinjaman pembiayaan kooperasi untuk anggotanya, PKPA, kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2015 dan 11 November 2015, yang telah dikucurkan senilai total 10 miliar rupiah di tahun 2015. YAS itu adalah kedua kooperasinya, kemudian ini siang SR, itu sebagai institusi kooperasi, kemudian WI adalah sebagai guru bayar. Jadi untuk peranannya mereka adalah yang membuat, ini pada bukaan ya, membuat dokumen-dokumen pengajuan permohonan direktif di panggiatin pahaya. Penyidik mengungkap tersangka YAS, SR, dan WI atas pengajuan pinjaman yang telah dikucurkan senilai 10 miliar rupiah tersebut, telah membuat laporan keuangan dan perjanjian kepada anggota Primkop UPN Veteran Jawa Timur secara fiktif. Hal itu mengakibatkan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara mengalami kerugian sebesar 4,4 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.